Kemudian ke informasi yang lain, ini adalah informasi yang tadi kita sampaikan di awal program ini terkait dengan sepanjang pandemi kita pasti dikejar-kejar jadwal meeting Zoom yang panjang dan juga lama. Itu ngomongnya gak boleh gitu sih, yang panjang dan juga lama. Ini bener banget kan, pertemuan daring memang jadi salah satu kegiatan rutin era new normal terutama buat para pekerjakan orang. Betul sekali ya, sekali dua kali sih sebenarnya gak masalah, tapi kalau sampai setiap hari kemudian waktunya juga panjang sekali berbulan-bulan sekarang udah masuk sampai setahun, masuk dua tahun tentu bisa menimbulkan Zoom fatigue atau kelelahan akibat meeting online. Betul, tapi aku ingat ya waktu akhir tahun 2020 itu sampai bener-bener yang dalam tanda kutip muak dengan meeting Zoom. Karena kamu bayangin, dalam dua hari berturut-turut memberikan training dan juga kemudian malamnya ada meeting, itu semuanya dari pagi sampai malam Zoom terus. Jeddah hanya setengah jam, jeddah hanya satu jam begitu dan kita pun juga waktu itu pandemi gak bisa kemana-mana, kita mesti belanja online juga gitu. Jadi semuanya di rumah, depresi banget dan juga capek mental banget. Kamu ngerasain gak sih? Ngerasain banget sih, akhirnya udah mulai musuhan sama kursi ya, karena udah mulai bosan duduk di kursi terus. Tapi kira-kira seperti apa sih Zoom fatigue ini, kita akan saksikan dalam tayangan berikut. E-Liners, banyak hal yang berubah selama masa pandemi COVID-19 yang kita rasakan. Salah satunya adalah metode rapat dan pertemuan tetap buka, semuanya kini menggunakan aplikasi. Awalnya sih terasa asing ya, karena belum terbiasa. Lama-kelamaan penggunaan aplikasi sudah menjadi hal yang zaman. Seperti yang rutin dilakukan Rahma Hoirunisa, warga Surabaya Jawa Timur. Adanya larangan masuk kantor membuatnya harus bekerja dari rumah dan melakukan berbagai pertemuan virtual dengan rekan kerja serta klien. Itu mungkin lumayan bikin capek ya akhirnya. Bukan masalah padatnya saja, tapi juga perbedaan cara berkomunikasi kita yang berubah. Dan capek lainnya ya, itu tadi mungkin karena merasa sendirian, karena tidak ada kontak langsung dengan manusia. Apa yang dialami Rahma disebut zoom fatigue atau dampak fisik dan mental akibat terlalu sering duduk serta menatap layar. Bukan hanya zoom, berbagai aplikasi pertemuan virtual juga bisa memicu terjadinya kondisi kelelahan. Zoom fatigue ini adalah bentuk stres. Jadi zoom fatigue ini bukan penyakit ya. Zoom fatigue ini dialami oleh orang-orang yang terlalu banyak melakukan tatap muka atau pertemuan lewat ruangan-ruangan virtual. Memang yang paling populer saat ini adalah zoom. Selain fisik, zoom fatigue juga berdampak pada mental. Hasil survei Universitas Erlangga pada 2020 terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Unair menyebut, 40% mahasiswa mengalami ketegangan dan gangguan emosional lain setelah mengikuti kuliah daring setiap hari. Karena kan kita harus bisa adaptasi sama meeting yang tiap hari itu selalu ada, transisinya juga cepat banget. Topiknya juga beda-beda terus. Jadi kita benar-benar kayak pusing banget, banyak miss, terus juga hilang fokus. Terus juga apa ya, jadi kalau mental itu lebih sering marah-marah sih, lebih emosi gitu. Bahkan kondisi ini juga dialami Eric Yuan, selaku pendiri dan CEO aplikasi Zoom. Eric mengaku sudah muak dengan rapat virtual yang seakan tidak berkesudahan. Eric bahkan pernah mengikuti 19 kali rapat yang menggunakan aplikasi Zoom dalam satu hari. Sebenarnya dampak pada mental inilah yang dianggap paling merugikan. Bagi sebagian orang, Zoom Fatigue akan memicu munculnya kecemasan sehingga memerlukan penanganan. Dari sudut pandang emosional, kita jadi cemas. Kalau orang terlalu lama tetap muka di Zoom itu biasanya orang-orang agak, agak apa ya, bahasa-bahasa Jawanya itu sepaneng. Dalam riset yang dilakukan Stanford Virtual Human Interaction Lab, ada empat alasan utama mengapa percakapan dalam aplikasi pertemuan dapat membuat orang menjadi lelah atau fatih. Pertama adalah karena adanya kontak mata jarak dekat yang intens, kemudian melihat diri sendiri secara terus menerus, lalu obrolan dalam percakapan online yang mengurangi pergerakan kita. Dan yang terakhir adalah diperlukan energi yang lebih mencerna makna dari percakapan secara online. Sebaiknya ada jeda waktu yang cukup untuk istirahat break. Jadi kita diistirahatkan dan kita berinteraksi dengan orang, kemudian kita balik lagi ke Zoom. Dampak fisik akibat Zoom Fatigue dapat dikurangi dengan melakukan peregangan otot, terutama leher dan pinggang di setelah pertemuan. Rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari juga dianjurkan agar tubuh tetap bugar. Ini kamu kenapa lehernya, Dis? Lagi bersiap aja, karena habis ini juga mau ngajar, tau. Ngajarnya itu juga online, ini kayaknya nggak benerin lehernya kalau gini ya. Ini nggak benerin leher, mempersiapkan leher. Tapi kamu mau ngomong ini menarik sih, karena Disty dan juga saya kebetulan juga pengajar public speaking. Sama-sama pengajar public speaking, walaupun dua sekolahnya berbeda, ya kan? Betul. Kamu pernah punya pengalaman bener-bener yang capek banget nggak ketika ngajar? Oke, jadi paling lama durasinya waktu itu 12 jam. Dan itu kan dibagi per 3 jam. Oke, jadi kalau kita bicara 6 jam pertama kayaknya masih semangat ya, masih aman gitu. Tapi udah mulai masuk ke 3 jam berikutnya dan 3 jam terakhir. Oke, lelah banget sih. Mana breaknya cuma sejam-sejam. Ya, aku juga mengalami yang aku ceritain tadi. Ketika 2 hari berturut-turut training, kemudian dari pagi sampai dengan sore, ini memang capek banget. Tapi kalau misalnya kita melihat meeting Zoom, aku sebenarnya kurang suka. Karena interaksi kita jadi terbatas, kita kayak ngobrol dengan laptop, begitu. Dan kita juga nggak tahu apakah audiens kita mungkin sedang sambil tidur, sambil masak, sambil nyuci ketika kita berbicara. Kamu gimana, Dis? Jadi otomatis sebenarnya saat kita yang jadi pembicaranya, nggak boleh bosenin deh. Memang harus banyak interaksi, harus sering tembak tuh orang itu aja. Tanya, kasih kuis, ya kan? Betul, karena nggak semua nyalain video kan? Itu yang membuat kita ngerasa, ngomongnya kayak robot ya. Tapi...